Gue, Ervan, biasa dipanggil sih sama player, sama anak-anak, nyok. Sering! Kita juga sering ngulihin Vendorson. Gak cuma dia. Daerah gaib. Kemarin mana ya? Eh, tas gue mana ya tadi ya? Lalu kan tadi berangkat loh, tas bego. Serius? Serius? Parah dia, mah. Ya, dibalik kesuksesan band-band besar, ada banyak aspek yang mendukung. Seperti T-Patch itu, sukses tidak menampil kemungkinan ada teman-teman tim produksi atau stage crew-nya. Kali ini kita ngobrol sama orang-orang yang gak pernah kelihatan kasat mata oleh media. Yang gak penting ya? Gak penting. Kalo gak penting sih, gak mungkin. Yang ada Bang Ari kalo gak ada stage crew-nya, mampus marah-marah tuh. Apalagi kalo stick-nya copot. Bener gak? Nah, stick-nya lepasin. Om, kenalin diri Om. Kalo Om ketuaan ya? Kan yang tua kan personil ya? Iya, bener. Oh maaf, personilnya gak tua. Gak tua sih. Dewasa. Dewasa. Bang, perkenalan diri dong Bang buat teman-teman? Ya, gue, Ervan, biasa dipanggil sih sama player, sama anak-anak, nyok. Nyok. Nah, kita berarti banggilnya Bang Nyok. Bang Nyok. Pertanyaan pertama, seberapa tip X lu? Seberapa tip X? Apa ya? Apakah lu lebih tau lagunya lebih banyak ketimbang player-nya atau gimana? Gak juga sih. Gak juga sih. Seberapa tip X lu? Seberapa tip X. Seberapa besar pengaruh tip X di hidup lu? G impos. Kira-kira sekarang lo mau ninggalin Tipex nggak untuk kerja di tempat lain? Kayaknya belum sih. Belum, berarti akan nih gua. Sekarang kalau misalkan mereka pada pensiun gimana? Wah, emang mereka udah mau pensiun? Enggak lah, orang masih pada muda-muda kan tadi kita sepak kan? Oh iya, bener. Dewasa, dewasa. Beranjak dewasa ya? Dewasanya tapi banyak. Tipex jadwal panggung wadet banget setelah pandemi. Alhamdulillah. Ampe nggak ngonten lagi ya? Junet nggak kepake lagi berarti ya? Enggak. Di bawah dia, di bawah. Di bawah, di bawah. Kasian kan, lu bawa aja lah. Berangkat berapa orang tuh Tipex? Berangkat Tipex sekarang 16. 16? Lapan kamar, apa kamarnya lebih dari delapan? Delapan? Delapan, berarti personil satu kamar berdua juga ya? Berdua. Gila, satu nomor dua. Kiranya Tipex personil satu kamar satu gitu? Enggak. Enggak ya? Ini musisi. Eh, gogon banget ini. Kita musisi ya? Bukan... Bukan artis. Aduh. Aduh, anjir. 16 nih. Bang Nyok, lu posisi sebagai? Gua sebagai kru-nya Mas Ari. Dram. Oh, makanya ada drum di belakang kita. Wuih. Sebagai kru-nya Mas Ari. By the way, Mas Ari bawa drum set nggak sih setiapannya? Dia bawa. Dia bawa. Bawa drum set. Lu nggak komplain ke Mas Ari? Bawa komplainnya gimana? Endorse juga kan dia sebenernya. Wah, sama Gretz ya? Sama Gretz. Untuk nyusun drumnya Mas Ari, biasanya lu butuh waktu berapa lama? Sampai dapet yang nguenaknya ke dia? Kalau check sound itu nge-set paling lama ya. Nggak sampai sejam sih. Nggak sampai sejam? Nge-set-nya doang? Nge-set-nya. Ya paling sama, kalau tuning bisa sejam gitu kan. Sama si... buat ear apa segala macem. Sejam lah ya. Let's say sejam. 16 orang. Bagasi over nggak tuh? Nggak sih. Enggak ya? Aman ya. Tipe X-nya. Bawa simbal-simbal. Bawa drum set gini. Sendiri lagi ya. Sendiri? Parah nih. Mas Ari. Mas Ari. Parah nih Mas Ari. Gua ngomporin mati. Lu ngikut Mas Ari udah berapa tahun nih Bang Nyop? Gua mulai ikut dia dari 2014. Iya 2014. Canggih! Udah lama juga ya. 2014 gua ikut. Dari 2014? Iya 2014. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai kedepannya juga ya? Mudah-mudahan. Di samping ngikut Mas Ari, ngikut yang lain juga nggak? Musisi yang lain? Enggak sih. Enggak ada. Ya berarti itu tadi seberapa tip X dulu. Seberapa tip X? Oh nggak ngambil sampingan ya? Anjing. Pertanyaan seberapa tip X-nya adalah dia nggak ngambil sampingan. Gokil. Ini bisa jadi gogon loh sama stage crew yang lain. Soalnya nggak butuh duit lu. Sebenarnya jawabannya gampang. Lu gimana mau ngambil sampingan Bang? Orang jadwalnya segambeng. Ya silahkan kalau mau ngambil sampingan. Cuman badannya ini. Nggak dikasih nafas ya? Fisiknya kuat apa nggak? Stage crew di atas panggung ada siapa aja Bang Nyok? Lu di drum. Gua di drum. Di gitar lead ada Anto. Bisa dipanggil Ayam. Bang Ayam. Terus Abim. Gitar Mas Yos. Bass. Miki. Si Rian. Kalau yang dipanggung satu lagi operator. Mas Ari AMC. Oke. Kalau Rocky kan depan. Rocky depan. Bang Rocky masih ya? Masih. Gila itu orang tua. Maaf. Antik awet banget itu Bang Rocky. Masih dia. Masih suka ngamuk-ngamuk atau ngeruting ulang panggung nggak deh? Masih. Berarti sering nguliahin Vendorsson deh ya? Sering. Kita juga sering nguliahin Vendorsson. Nggak cuma dia. Aduh anjir. Apalagi kalau udah ke daerah-daerah gaib kan. Barangnya juga pasti gaib. Nah. Bicara daerah-daerah gaib. Sebutin dong daerah-daerah gaib setelah pandemi ini. Setelah pandemi. Manggung Tipex. Daerah-daerah gaib. Sebutin dong. Daerah gaib. Kemarin mana ya? Papua gaib nggak tuh? Sonnya atau segala macemnya? Papua. Wah lumayan tuh. Lumayan gaib juga tuh. Lumayan gaib. Udah gaib. Daerahnya gaib. Panggungnya gimana? Panggungnya kita main di ketinggian berapa tuh ya? Dingin berarti. Wih dingin. Pak. Sembilan derajat. Lu bayangin. Indonesia ya? Indonesia. Sembilan derajat. Aduh. Gila gua bilang. Ya gua bilang ke anak-anakan player. Eh. Lu abis pada main. Bawa jaket ya. Ini dingin. Udah hujan. Gua bilang dingin lagi. Oh iya. Iya. Di kamar aja. Di kamar aja itu ga ada AC. Oh gitu. Hitter semua. Itu dari segi gaib cuacanya ya. Ternyata di Indonesia bisa disedingin itu. Kalo segi gaib sound. Kalo gua kan nih sama Stan Hirlun. Misalkan nih. Technical Riders gua. GCM gitu ya. Pas di gencreng. GCM Jawa. Gue bilang sama anak-anak GCM Jawa. Pas di gencreng. Kletot. Kalo anak-anak Stan Scruty Pack gimana? Ada ga tuh? Ada. Di mana? Di kota mana? Anjir. Kemarin dimana ya? Makassar. Serius? Itu kan kota gede bang. Ya gede. Tapi kalo alatnya. Dengan alasan. Ini mas. Waduh. Gobleng. Ya gua ga mau tau lah. Gobleng kan. Udah ada ridersnya. Gimana dong. Gimana dong. Terus akhirnya gimana? Ya harus sediakan lah. Satu lagi. Apa tuh? Itu ampli atau apa? Ampli. Rata-rata pasti di gitar. Ampli gitar pasti. Ya kita kan pasti butuh dua kan. Iya lah. Gitar dua kan. Gitar soalnya kan. Bawa ga mau pasti JCM dua-duanya. Walaupun satu bawa head sendiri kan. Yang penting kan kabinetnya juga. Oh yang bawa head sendiri siapa tuh? Bang Yos. Mas Yos. Oh kemarin yang kecil tuh yang kayak Tiny Terror ya. Yang kayak Orange. Yang baru beli bukan? Iya. Beli apa endorse tuh? Bang Yos. Beli. Beli. Beli endorse Bang Yos. Sekarang Mas Bil udah beli. Udah beli lagi dia. Setelah pantepi. Udah punya duit ya kan. Udah beli lagi. Berarti head bawa sendiri. Sekarang head bawa sendiri semua dua-duanya. Jadi itu rata-rata ampli gitar ya. Ampli gitar rata-rata. Bagaimana dengan ampli bassnya Bang Wiki? Ampli bass juga tuh. Bang Wiki gimana tuh? Antik juga tuh. Ampli bass antik juga tuh. Sering nemu yang antik-antik. Cuman berhubung dia orangnya slow kan. Cuek. Woles paling santai dia lah. Paling cuek ya. Paling cuek. Paling cuek dia udah. Yang penting nyala bunyi udah. Gitu aja kalo dia mah. Aduh anjir. Makanya kadang suka bawa DI sendiri. Apa sih? Toon bone tuh. Oh toon bone ya oke. Buat ganti seahat kan. DI aja seahat. Kalo DI seahat ngaco. Ya pasti kesitu paling. Berarti set up paling simple. Simple Bang Miki ya? Bang Miki. Paling ribet. Maaf Mas Ari tip aja. Ya gitu. Paling ribet. Men drummer gitu loh. Bangun candi. Bangun candi. Untung kicknya gak dua ya. Waduh. Simbal keliling gak? Simbal enggak. Pake berapa set bisa ya? Simbal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Banyak juga ya. Sembilan. Sembilan. Cuek jangan macem-macem lo anjing abis nonton ini. Banyak juga sembilan. Eh ngomongin t-pex di atas panggung. Pake sequencer gak? Enggak. Wihs gokil. Gak pake sequencer ya. Mantap, 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 mantap. Nah kalo trombon dan... Satu lagi ya was saxophone ya? Trompet. Eh trombon, sorry. Trombon dan trompet gimana? Trombon dan trompet. Ya kalo lagi di... Cek sound. Pake mulut aja. Cek mic-nya aja. Oh gitu ya. Paling simple juga dong. Paling simple dia. Cek mic-nya aja. Paling ntar ya urusannya operator aja. Pas main dia ngebalance langsung. Nice. Kalo om Tresno nih, vokalis. Paling ribet gak? Dia mah gak terlalu ribet sih sebenernya. Yang penting? Yang penting dimonitor dia. Tergeran sebenernya. Yang dominan ya dia. Oke. Cuman itu aja? Itu aja sih. Bawa mic sendiri gak om Tresno? Bawa. Wih, ini beli apa endorse nih? Yang satu beli. Yang satu ada di support lah. Oke. Boleh dispill gak yang beli? Pake mic apa? Yang beli tuh mic-nya... Sur ULX apa ya? Oh pake Sur ULX ya? Ya orang... Dua apa? Mic masih lama. Bukan. Dewasa. Oh iya dewasa. Orang dewasa. Dengan keluar dewasa. Dia gak pernah mau ganti Sur ULX itu. Walaupun udah rusak berkali-kali pasti diganti partnya. Beli yang sama? Iya. Fanatik ya? Beli yang sama atau ganti partnya aja? Anjir. Eh by the way dari 2014 itu udah gak di label ya? Waktu itu? Pas lo ikut bang? Masih. Masih di label ya? Masih. Masih di label. Gue ikut masih di label tuh. Udah gak di label itu. 2016 kayaknya deh. 2016 ke-17 gitu. Hal yang paling membekas ngikut dari 2014 sampai sekarang. Antara lo dengan Mas Ari. Yang lo inget. Apa ya? Ayo. Lo Mas Ari hal yang paling membekas. Apa Mas Ari pernah marah-marah lo bisa jadi sakit hati? Apa Mas Ari pernah nolongin lo pas lo lagi gimana? Kalau marah sih ya. Kalau bersahat sih wajar. Paling membekas apa ya? Oh kemarin tuh kayaknya tuh baru tuh. Oh tuh ceritain dong ceritain dong. Lagi main di kafe di Bogor. Hmm? Itu gue baru sekali-sekali aja denger dia tuh. Pan. Ya Mas kenapa? Ntar kalau gue gak kuat. Lu yang main semuanya gak? Eh? Gue bilang. Lu serius mas? Iya. Mabok gue. Waduh. Dari 2014 ikut baru kali ini. Waduh. Lu serius mas? Iya anjir gak kuat gue. Waduh 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 waduh. Akhirnya? Akhirnya kelar dia vay. Tapi ngacau gak? Enggak sih. Enggak terlalu ngacau lah. Wah gila gue belum. Ini baru nih gue dengernya begini nih gue belum tuh paling itu. Dari 2014 lu. Dari 2014 tuh. Anjir. Gue baru dengerin itu. Makanya ngebekas tuh. Anjir gue belum serius ini. Gak semua lagu juga sih mas. Tapi apal kan? Ada yang apal ada yang enggak. Wah ada yang enggak juga lagu baru mungkin. Lagu baru ya bisa. Kalau sound check personil ikut gak? Kadang ikut. Kalau even-even gede kadang ikut. Kadang enggak. Ya kan. Situasional ya? Iya situasional. Ya jadwal juga pak. Kan udah beranjak dewasa kan. Ya umur ya. Jaga kesehatan. Fisik gak usah dibongin pak. Gue ngeliat jadwal manggung tadi tuh. Coba nanti disut ya Bil tulisan jadwal manggungnya. Bagus tuh jadwal manggung di whiteboardnya tipex loh. Jadi lebih banyak hari sesetirahatnya. Nih. Teknikal Riders ribet enggak? Enggak sih. Channel block enggak? Channel kalau misalkan kita main cuma dua band gitu. Atau sendiri ya paling block. Kalau festivalan sharing tetap ya? Festival paling sharing. Enggak ribet sih tipex paling enggak ribet. Ya orang-orang kan kadang pada suka takut juga kan. Bagaimana dengan level drum? Ha? Level drum? Level drum ya kalau ada pake. Kalau enggak ada ya udah. Situasional juga. Enggak ribet ya? Enggak ribet. Pak ya kan udah band gede, udah band legend. Boleh lah minta yang sedikit antik. Kalau ribet ntar enggak ada yang manggil. Setelah pandemi, penonton paling terbanyak di mana setelah pandemi? Setelah pandemi? Luar Jawa sih. Kemarin di kendari juga lumayan tuh. Iya. Di kendari. 10 ribu 20 ribu lebih? Lebih. Kendari berapa ya? Sekitar 30 ribu apa ya? 30 ribu. Iya. Lu tuh stage crew kalau ngelihat penonton rame gitu masih suka merinding ya sih? Wih merinding pak. Masih juga ya? Apalagi event-event kayak festival kemarin tuh. Pesapora, Singronas. Gua nonton tuh. Itu anjir. Ya kasarnya gitu kan. Ini kan semua yang nonton rata-rata anak-anak sekarang gitu ya. Anak-anak kayak kini ya. Bisa-bisanya ya masih nyanyi lagu TipX. Anjing lu masih nyanyi. Gua bilang gitu kan. Wah gila langsung gua deng. Wih anjir gua bilang. Itu kalau udah festival begitu tuh pasti. Masih merinding ya? Merinding. Penonton paling private. Acara paling tertutup di mana tuh biasanya? Setelah pandemi. TipX udah ada belum? Entah pejabat-pejabat doang yang ngisi. Oh enggak. Paling gathering perusahaan doang. Oh family gathering. Ah, gathering perusahaan. Company gathering. Company gathering doang. Terima juga tuh ya. Terima. Mantap. Dalam sehari pernah berapa kali manggung TipX? Sebelum apa sesudah nih? Sesudah pandemi. Sesudah. Masih satu-satu nih dalam sehari. Sehari. Ini besok ada nih baru nih. Sehari dua. Udah mulai ya? Udah mulai. Sehari dua mana kemana tuh? Besok, BSD langsung loncat Jogja. Ah? Iya. Di hari yang sama? Hari yang sama. Gimana caranya? BSD pagi, Jogja malem. Gak soncek dong Jogja? Belum tahu tuh. Kerlap-kerlip bukan? Eh? Kerlap-kerlip festival bukan? Bukan, Jogja. Enggak yang di BSD. Oh, bukan. Gathering. Gathering. Anjing. Pagi Pak, jam 7. Sehari dua kota berbeda berarti? Dua kota. Kalau sebelum-sebelumnya malah lebih gaib. Pernah sebelum-sebelumnya berapa kota? Berapa kali sehari? Sehari ada yang pernah empat. Sehari ada yang pernah empat. Gimana caranya? Pake petual udah pasti? Enggak. Enggak pernah pake petual. Terus gimana caranya? Pagi, Jakarta. Jakarta semua sih tapi. Iya tapi empat. Jakarta kan biadab macet. Iya sih emang gak ada. Akhir pekan kan? Weekend? Weekend? Anjing, empat. Weekend empat. Sehari empat. Itu kalau sehari lebih dari satu. Eh, Tipeks ada uang makan ga sih? Ada. Sehari lebih dari satu. Berarti uang makannya double, triple gitu-gitu. Ya Alhamdulillah. Padahal makan cepet sekali. Ngehe banget. Gaji gitu juga? Dirapel juga? Gaji. Gaji dirapel. Anjing. Gaji ya per abis jalan. Capek gak? Bilang capek emang ya capek. Mau ngeluh gak? Gimana? Mau ngeluh gimana ya kan? Paling coba. Ya vitamin ya. Istirahat ya abis main ya. Oke bos. Yang paling suka terlambat siapa tuh? Dari Tipeks. Dari Tipeks sekarang. Dari personil. Apa manajer ya jangan-jangan? Oh enggak. Manager-manajer. Paling kayaknya Rizal ya. Si trompet. Cuma karena dia kan. Oh Lampung ya? Ya jauh kan. Lampung. Lampung. Yang paling bangun pagi? Bangun pagi. Personil. Biasanya sih Mas Billy. Oh morning person tuh ya? Kalau gak Mas Billy Mas Yos tuh. Biasanya kalau pagi-pagi dia udah turun ke bawah kresto tuh. Hei sarapan. Oke. Yang paling gampang sakit? Mas Yos. Umurnya yang paling muda berarti ya Mas Yos? Paling muda. Paling muda lah Mas Yos. Paling muda Mas Yos. Yang pelupa? Pelupa. Pak Miki. Apa yang pernah dia lupain tuh pas lagi di rombongan? Bang Miki. Anjing Bang Miki pelupa ya? Pelupa. Tas aja suka lupa dia Mas. Eh tas gue mana ya tadi ya? Lalu kan tadi berangkat loh tas bego. Serius. Serius. Parah dia Mas. Miki paling pelupa. Bang Miki ya. Ground transport. Ground transportnya biasanya penyebutan pakai apa tuh? Arus Merus sih kak. Alphard kak. Yang penting nyaman lah. High-ass masih aman. Hayat masih aman. Tapi wajib ada mobil box kali ya? Wajib. Soalnya alat kan? Wajib mobil box. Jangan mobil bak ya? Box. Oh pernah mobil bak? Pernah. Terus gimana? Bang, alat kita bukan sayur. Baru. Hahaha. Lu pikir ini timun. Ini alat musik bang. Yang mana bisa siapa? Bang Dipta apa stage crew? Anak-anak crew semua lah. Sekarang lu ngangkut pakai mobil bak. Kalau hujan gimana? Diterpalin bang? Ya terpal lu pikir sayur bang. Aduh. Pernah juga mobil bak ya? Pernah. Baksud, baksud. Itu darah lu brek. Sidikalang? Bukan. Turun bandara, jender. Udah langsung disitu. Medan. Medan. Anjir. Gimana nih? Golongan gua bangke. Anjir. Medan Fair lagi? Enggak? Waktu itu... Oh enggak. Acara... Grab. Oh acara Grab. Acara Grab. Ya itu. Dia mau memperkenalkan produk baru. Grab Pick Up. Oh iya bener. Grab Box ya. Grab Pick Up. Bukan Grab Box. Grab Box udah laku soalnya dan. Grab Pick Up. Tapi gak pick up juga sih bang. Gue gak mau tahu. Pokoknya lu cari mobil box. Kalau sound check berapa lama? Sound check 2 jam. 2 jam cukup tuh. Kurang sih sebenernya. Sebenernya kurang. Ada gak sih? Oh yang nyuruh cuma sejam. Oh iya banyak pak. Terus? Jawabannya? Ya mungkin. Bapak aja yang kalian cek gitu ya? Kita kan gak tahu keadaan di panggung gimana kan? Entah itu ntar ngeruting dulu. Apalagi orang tua kita itu. Waduh. Iya mas tapi ini waktu itu gini kan. Eh lu tadi ngelihat gak? Kita kan ngeruting dulu tuh kabel. Gini gini. Ah udah pusing loh kalau denger-dengar begitu. Gue kalau sama main gua tuh. Mangipung kalau dibilang sejam. Mangipung cuma bilang gini kan. Karena orang Sunda kita memang. Yaudah masnya aja yang bisa cek nih gitu. Sejam nih kayak tadi gitu kan. Saya jadi bingung mas gue. Gimana kalau playback mas? Saya bawa ini di flash disk kayak gitu. Ya itu. Kita playback aja deh gimana ya kan. Anjir anjir anjir. Dari 2014 nih Bang Nyok. Paling rusuh. Pengalaman paling rusuh. Tip X. Kapan tuh? Dari 2014 lu ikut seinget lu? Aduh gue lupa tahun berapa tapi pernah tuh kalau gak salah di Blitar apa ya. Rusuh penonton kan? Rusuh penonton. Di Blitar tuh. Itu cuma main 2 lagu. Udah chaos. Terus. Terus akhirnya gimana? Pas keluar dari arena? Atau.. Ya di.. Ya dikawal lah. Dikawal. Yang gue ikut ya. Yang gue ikut. Yang selama lu ikut ya. Rusuhnya gimana Bang Nyok? Yang lu lihat? Apakah X-Prent? Apakah.. Bukan. Orang-orang.. Atau Oknum. Atau kepancing.. Oknum. Atau kepancing.. Kamanan.. Kebanyakan sih Oknum. Oknum ya? Oknum. Bukan X-Prent sih. Setau gue kebanyakan Oknum. Seberapa deket stage crew dengan X-Prent? Deket sih deket. Cuma.. Pada di saat.. Player lagi manggung.. Ya kita kerja. Tetep ya? Tetep kerja. Profesional ya kan. Sejam ya? Sejam ya dulu rasanya. Sejam. Berarti.. Berarti kayak kita juga ya? Kalau sejam manggung nggak ada senyum ya? Nggak ada. Nggak ada senyum. Jutek semua. Jutek. Di panggung jutek. Fokus kerja. Tolong Pak. Pak. Aduh.. Nah.. X-Prent nih.. Sampai sekarang masih banyak dan kayak air nih. Kok bisa sih? Menurut lo kenapa tuh? Apa power of lagu? Apa.. Gimana? Apa karena gaya hidup personil yang jadi bikin dia ini? Gaya hidup personil sih kayaknya lebih ke situ. Gaya hidup personil ya? Yang gue bingung nih kan. Maaf-maaf nih ya. Personil kan udah dewasa ya. Ada X-Prent nih. Bapaknya seumuran personil. Iya. Bisa-bisanya loh dia gitu. Kok bisa begitu sih? Sekarang turun loh. Turun loh X-Prentnya anaknya. Iya. Berhancir. Maaf ya. Maaf. Berarti udah dewasa kan? Iya. Ada gitu ya? Ada. Cik. Terus dari 2014 pernah ngikut manggung di luar negara gak? Luar negeri gak? Pernah. Pernah ikut manggung di luar negeri gak? Kemana tuh? Ke Kiel paling. Wah anjing. Ke Malaysia ya? Malaysia. Malaysia. Rame? Lumayan rame. Gila juga tip X sih. Itu waktu itu main acara skafest internasional. Internasional skafest? Di Malaysia tuh. Oh anjir. Dan yang paling ditunggu. Selama ikut tip X. Kira-kira udah asam lambung gak? Wah itu jangan ditanya pak. Asam lambung. Asal jalan au-au. Gimana ngomong asam lambung coba tuh? Semua anak band asam lambung. Penyakit anak band. Asam lambung. Jambakannya ngacok. Ya udah gak jauh-jauh. Pernah ketinggalan pesawat gak? Pernah. Seben? Seben. Salah siapa? Coba sebutin. Salah si mas Kapai. Kok bisa salah mas Kapai? Jadi kita tuh dari si Dempuan. Padang si Dempuan. Padang si Dempuan. Dari situ kan naik ATR. ATR tuh apa tuh? Balik-balik. Oh pesawat rendah. Pesawat kecil ya. Kan dia gak bisa kalau cuaca buruk. Pas dia nge-delay. Sampai cuaca bagus. Baru terbang. Kita terbang tuh di-delay sama dia. Sudah sejam apa-apa gitu. Di-delay. Transit. Ke Medan ya? Medan. Oh dari Medan langsung balik ke Jakarta. Medan balik ke Jakarta. Plus ada main. Berarti pas nyampe Medan. Pesawat yang Medan Jakarta udah? Udah cabut. Terus gimana itu? Ya udah. 14 orang. Waktu itu masih 14. Terus gimana? Ya kita komplain. Si manajer. Enggak manajer. Dipta. Komplain ke manajernya. Ya gue gak mau tau. Manager yang pesawat. Manager yang pesawat terbang itu. Mas apa itu? Gue gak mau tau. Kalau gue gak ada main sih gak apa-apa. Ini masalahnya ada main lagi. Malam ini. Lu mau ganti kontrak gue. Nih. Oh iya mas. Bentar kita usahai. Lu percuma. Lu kan udah pada ngomel kan. Otomatis ngomel juga. Ngomel ke si counter. Lu percuma ngomel ke dia. Dia gak ngerti apa-apa. Ground staff ya kan? Iya. Udah lu panggil manager lu. Panggil. Wah empat mata tuh Bang Dipta. Iya. Akhirnya berangkat dipisah tapi. Dipisah. Kepencar. Gue gak mau tau. Ini pantar kita ganti rugi. Enggak. Gue gak mau ganti rugi. Lu terbangin gue sekarang. Lu terbangin gue sekarang gimana caranya. Berarti beda pesawat? Beda pesawat. Anjing. Dibagi dua tuh ke bagi dua. Kru gak berangkat. Loh kok kru gak berangkat? Jadi yang berangkat. Player duluan. Itu juga turunnya di. Suta. Mainnya di? Mainnya di Tangerang. Deket untungnya kan. Untung deket. Player turun di Suta. Teknis sih? Ketinggalan. Dua nih. Player. Mas Yos sama. Rijal. Belum ada seatnya. Belum ada seatnya. Rijal. Udah mas kata si. Di. Konternya kan. Mas masuk dulu aja. Ke pesawat nih. Masuk dulu aja ke pesawat. Kalau orangnya gak ada. Udah mas terbang. Hahaha. Tapi demi apa? Demi Allah. Udah duduk di pesawat berdua. Set. Kita masih nunggu kan. Anak-anak produksi masih nunggu. Anak kru kan. Gue. Set. Balik lagi dong. Wih kenapa lu gak jadi terbang? Anjing yang punya bangku adalah. Hahaha. Bangsat. Bangsat. Terus akhirnya. Udah keluar lagi dari pesawat. Mereka berdua sama anak-anak tim produksi belakangan. Anak-anak produksi. Turun di Halim. Hahaha. Udah beda pesawat. Beda turun ya kan. Produksi turun di Halim. Itu main mepet tuh. Wah ini gimana turun di Halim nih. Player berangkat duluan gak terlalu mepet. Yang lain ya kan. Yang Masio sini kan bareng produksi kan. Udah produksi gak jalan. Kita pake orang-orang disana aja. Cari orang-orang yang lama lah. Bagaimana ceritanya lah gitu kan. Berarti stage crew rubah berarti. Rubah semua. Masio sama ini gimana? Ya di backup disana juga. Gak main juga. Gak main juga. Turun di Halim pulang. Enggak. Turun di Halim. Berapa lagu gitu. Disana ada yang main gitu kan. Gantiin Masio sementara. Langsung cabut. Dia baru langsung cabut ke Tanggerang. Produksi ya balik. Ya mau kesana gimana kan. Udah main. Anjig ya. Ayo lo. Bisa-bisa ya nih. Pesawat tunggu. Ada orangnya apa enggak. Kalau enggak ada lu bisa terbang. Itu konyol. Itu seberapa ngamuk tuh Bang Dita. Yang pernah lu liat pas itu. Itu lumayan sih. Ya masalahnya ada main lagi. Ya itu dia. Punceng dia ngamuknya. Seberapa galak sih Bang Dita. Galak atau teges? Teges. Lebih ke teges ya. Seberapa teges tuh. Ya lumayan sih. Saklek ya. Saklek lumayan. Berarti manajer terbaik. Untuk saat ini. Terbaik lah. Terbaik nyari duitnya. Nyari duitnya. Iya lah deh nyari buat 16 orang. Gila kali lu Bang Dita. Terbaik. Nyari duitnya terbaik. Gaib lu. Sampai asam lambung kan. Asam lambung. Sakit kepala. Asam urat tuh. Udah penyakit anak band udah. Anak-anak Tipex tuh kalau makan. Sukanya makan apa sih kalau luar kota? Simple. Pecel lele. Serius? Itu kan kalau abis manggung yang ada tengah malem paling itu. Sampai ke si player juga? Sampai ke player. Bosen ga makan ayam? Dibilang bosen ya bosen. Ya adanya itu doang gimana. Ga rewel ya? Iya. Tengah malem kan di luar kota. Kita ga tau daerahnya. Udah yang ngomong aja nih apa nih. Oh pecel lele. Udah pecel lele aja. Terus. Backstage boleh di sharing ga sih Tipex? Sharing dengan pengisi acara lain? Engga. Engga ya? Gualak tuh Bang Dipka ya kalau soal backstage sih. Paling yang lebih galak ke produksinya sih. Oh gitu? Iya. Eh. Nih backstage sama orang nih gimana nih. Lu hubungin LO nya lah. Gue bilang. Suruh clearin. Tapi pernah dapet LO cakep ga? Banyak. Banyak. Di save ga konten? Ada. Saya ada. Biasanya ngulik LO siapa tuh? Boleh dong dibongkar. Saya juga kadang. Tim produksi tetep ya. Iya dong. Kalau yang ngulik MC biasanya siapa? MC sih jarang. Jarang ya. Jarang MC ya. LO biasanya ya. Kalau LO ya lebih sering ke bercanda. Bajang tegang. Gue bilang selama aja. Lama anak Tipex mah. Gua mas. Pernah tuh ada tuh gitu. Engga mas. Kenapa? Saya pikir ada Tipex itu ribet. Tipex mah santai. Gue bilang. Santai kan ga ribet. Iya ternyata ga ribet tuh. Enak-enak orang-orangnya. Yaudah. Render sih apa sih? Seinget lo banget. Ya kalau lagi ada. Paling seinget gua. Buah. Harus ada. Buah. Buah. Handuk. Handuk ada. Kipas buat drummer ga ada? Engga. Bau sendiri tuh. Bau sendiri? Anjing tuh kipas terbang-terbangan juga dong ya. Kipas kecil bawa sendiri. Terus? Anduk. Buah. Ya paling cemilan snack-snack gitu lah. Alkohol ada ga? Alkohol ya paling kalau. Tertulis ga? Engga. Alkohol paling biasanya kalau di club doang. Oh gitu. Berarti ga tertulis ya? Engga. Kaca ada ga? Kaca engga kayaknya deh. Emang ga doyan ngaca nih ya? Engga doyan. Pantesan lagunya aku bukan boy band nih. Taca koja ga doyan. Orang wardrobe juga ga ada ya? Engga ada. Anjir. Orang wardrobe mas Trisno. Orang wardrobe. Weh! Kostum manggung besok ini ya. Oke. Orang wardrobe nya dia. Harus AC? Engga juga. Pernah engga juga? Engga juga kok. Kenapa sekarang 16 orang? Dua orang tuh siapa tuh? Dua orang. Fotografer. Videografer. Junot dan? Junot sama Indra. Berarti masukan gua diterima ya sama Tipex. Iya. Udah agak maju dikit. Sekarang gua bisa ngeledekin Tipex adalah. Youtuber! By the way Tipex tuh jadi Youtuber karena pandemi ya? Karena pandemi. Pandemi bingung lo ngapain ya kan? Tiba-tiba nge-youtube lo Tipex lo. Ajing lo. Kita bikin Youtube yuk. Cari duit. Oke. Terus gimana tuh buat temen-temen stage crew selama pandemi? Kan ga ada manggung. Ga dapet gaji dong. Iya. Ga dapet gaji. Bertahan hidup gimana? Apa ada kebijakan atau distribusi dari Tipex management? Awal pandemi sih masih ada kebijakan tuh. Pandemi awal 2020 ya? Itu masih ada kebijakan. Kesini 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 kesini. Kebajak semua. Kebajak semua. Selesai. Terus stage crew pada ngapain tuh? Pada balik semua masing-masing ke daerahnya. Ada yang kan... Balik kampung? Iya. Ada yang di Indramayu. Pekanbaru. Pekanbaru. Anci Pekanbaru? Ada. Waktu itu ada Pekanbaru. Cuma sekarang udah ga. Ga ngikut lagi? Udah ga ngikut lagi. Terus? Terus. Terus ada yang di Tangerang. Ya paling deket ya gue disini. Yang buat bantu-bantu produksi kemarin pandemi ya gue doang. Partner Junot? Partner Junot. Karena emang paling deket juga kan rumah. Ya harus lah. Jadi gimana rasanya ngeliat Tipek sebagai Youtuber? Kaku. Aduh. Gue mau ngomong lebih enak gitu ya. Gapapa sih lo yang ngomong bang. Kaku ya. Kaku. Mereka lebih baik menghadapi puluhan ribu penonton daripada menghadapi kamera ya? Serius lo? Serius. Lebih baik menghadapi ribuan penonton daripada ngadepin kamera. By the way alat-alat syuting Tipek sekarang banyak yang mangkrak nih. Banyak yang mangkrak kok. Itu tadi salah satunya diliat gila kan. Gila. Gila. Tapi mudah-mudahan ga ada pandemi lagi. Mudah-mudahan. Terus Tipek ngerilis video klipnya lo ya? Rilis video klipnya. Udah benar genit Tipek sekarang ya. Udah lenje di lensa. Sekarang rilis video klipnya. Udah lenje ya. Udah. What's up Youtube? Udah lentur belum Omno? Omno udah lentur belum Omno? Udah lumayan lentur ya. Apa jangan-jangan sekarang manggung harus ada kaca nih di backseat? Engga sih. Engga, engga. Paling di kamar. Gue udah keren belum Omno? Udah, udah. Karena kebetulan gue sekamar sama dia. Oh, sekamar sama Omno. Omno bangun paginya sih? Engga. Tidurnya pagi. Bukan bangun ya pagi. Tidurnya pagi. Oh kemarin paginya pagi. Kalau dia. Yang sering ngelewatin sarapan di hotel siapa? Yang sering ga ikut sarapan di hotel? Paling mas no. Wah, mau ke alis ya. Itu kalo gue bangunin. Lo mau sarapan ga? Oh iya. Oh iya. Udah. Ayo bareng ya. Pas ke bawah udah tutup. Ke bawah udah mepet. Lo pada di mana gue? Udah pada di kamar. Oh iya 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 udah. Hotel termewa seinget lo setelah pandemi di mana? Terenak tip X. Kemarin tuh ada tuh lumayan enak tuh. Di kota mana? Di kota... Anjir gue lupa. Di luar Jawa kayaknya tuh. Di luar pulau ya? Iya di luar pulau Jawa. Ada tuh. Enak tuh. Oke. Enaknya apanya nih? Resepsionisnya cantik. Kamarnya. Kamar kan sama pake AC. Oh di... Iya di luar Jawa. Di luar Jawa. Kamarnya. Di dalam kamarnya ada... Ada kasur. Kasur. Di atas kasur ada... Bantal, guring, bed cover. Terus ada apa lagi di situ? Ada teko. Ada air minum. Kasurnya. Ada ruang tamu. Ada betap. Terus kamar mandinya transparan kacanya ya? Enggak. Kamar mandi dua. Itu yang paling enak tuh. Yang paling gede tuh ada. Kamar mandi dua. Satu buat poop. Satu buat mandi. Ada... Jadi enak itu doang. Setelah pandemi sih itu yang enak. Yang gaib. Wah yang gaib di daerah... Buton. Pulau Buton. Pulau Buton. Itu gaib. Enggak ada hotel bintang. Enggak ada. Eh by the way... Riders itu hotelnya bintang berapa? Empat, lima? Standarnya gitu. Standarnya. Ya kayaknya kali empat kali ya. Empat ya. Terus di Buton ga ada hotel bintang akhirnya? Wisma. Enggak mungkin dong. Ya hotel seadanya. Enggak itu gimana? Toilet di jongkok? Enggak jongkok sih. Duduk. Ya cuma... Gak ada flash ya? Ya kayak gimana ya? Ya dibilang Wisma sih. Kayaknya Wisma juga sih. Gitu kan? Ini udah paling bagus bang di sini. Oh, oke. Gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa ngomong apa-apa. Gak bisa ngomong apa-apa. Sinyal aja ga ada lo bayangin. Sinyal ga ada mereka di Buton itu kemarin. Anjing gabut lo ngapain ini kan? TV renyek. Sinyal ga ada. TV yang sebutan. Aduh. Buton tuh ya? Buton tuh kemarin. Acara apa tuh? Acara Pemkot. Ulang tahun. Amplinya antik ga? Antik juga tuh. Ampli antik. Listriknya antik. Antik gimana? Jepret gitu? Gensetnya dibagi dua pas sama lighting. Lah kok? Jadi sound itu kan kalo dibagi dua sama lighting, ga kuat ngangkat. Soundnya yaudah segitu aja adanya. Bang Rocky ga bacot tuh? Waktu itu dia ga ikut. Itu ga ikut. Diganti. Sama backupnya ada. Aduh anjing. Gimana gimana? Ya udahlah. Sekarang kita mau konten gimana. Jauh bego. Terus TPEX pernah ga sih setelah pandemi main bukan sebagai closing? Akhir-akhir ini pernah? Seneng dong ya? Uh seneng. Seneng ga aja kan? Kita main duluan ya? Oke. Bisa istirahat panjang. Dimana? Dimana? Paling deket kemarin? Main bukan terakhir? Kemarin baru. Kemarin si The Bourne. Pontianak. Engga main terakhir? Engga main terakhir. Main terakhir siapa? Kemarin Pontianak si... Bayu. David Bayu. Oh David Bayu. Naif. X Naif. Karena itu katanya si izin dari polisinya kita ga boleh. Yang terakhir. Yang terakhir. Ya kita ga seneng gitu ya. TPEX ga seneng ya. Jam tujuh. Bayanian. Terus gimana lagi? Sebelumnya pernah juga... Kayaknya gue harus ngeliat yaadwal tuh dia. Saking banyak ya? Saking banyak aja. Saking banyak aja udah lupa. Pernah sih? Pertanyaan paling standar. Om Noh pernah salah nyebut nama kota ga? Kalo dia ga pernah. Oh ga pernah ya. Kalo dia ga pernah. Kalo vokalis stand-alone kan. Selamat malam kediri. Padahal dia di Lampung. Itu fatal. Itu fatal. Tapi masih mending sih nama daerah. Daripada salah nyebut merek gitu. Oh iya. Jangan lebih parah. Dia pernah salah nyebut ini. Siang sama malem. Kita main sore. Dia bilang selamat malem. Selamat malem Bali. Padahal matahari masih silau ya. Gue bilang, lu kenapa? Lupa ga? Udah pusing malah gue katanya bolak-balik mulu. Kalo di Tipek itu. Kalo ga salah pernah. Mas Anto tuh. Mas Anto. Trombon dia. Pas ngaksa. Dia kan emang ga. Itu nyebutin merek gitu kalo ga salah tuh. Nyebutin sponsor tuh. Dia kan orangnya emang paling ga bisa ngomong ya kan. Dipaksa nih. Terima kasih buat motor ini. Padahal sponsornya bukan ini. Apa? Apa? Lu gimana? Oh iya salah ya. Aduh. Tuh pernah tuh. Kalo ga salah. Kayaknya dia tuh. Terus, seberapa sering songlist tip X di cut? Wah, sering. Sering, Pak. Biasanya satu kali perform sejam ya? Satu kali perform sejam. Set listnya berapa lagu? 12. 12 lagu juga ya? 12 lagu. Di cut seringnya berapa lagu di cut? Biasanya tiga. Cuma tiga lagu mainnya? Iya. Wah seneng dong teknisimo. Tiga. Ini biasa closing kan tiga lah. Tiga lagu tuh. Udah pasti andalan closing tiga lagu. Seneng dong teknisimo ya? Seneng nggak seneng. Nggak seneng ya? Ya nggak seneng. Aduh tanggung nih. Minum belum habis nih. Aduh anjing. Lebih lama diriin Candi. Mas Ari ya daripada performnya. Iya aduh. Diriin Candi lama kan. Dua jam loh. Manggungnya? Manggungnya cuma segini. Tiga lagu. Aduh. Aduh anjing. Aduh. Aduh. Parah. Kalo ketinggalan persawat pernah nggak? Nggak bareng rombongan tapi ketinggalan seorang, dua orang gitu. Di tip X. Mas Ari. Mas Ari pernah ketinggalan persawat? Pernah. Kenapa? Itu lagi di mana ya? Dia tidur kalau nggak salah. Dia ketiduran apa ya? Iya dia ketiduran. Di bandara? Udah di bandara? Di bandara. Udah di bandara. Terus? Lu di mana? Lu di mana kayak lain dicari. Terus? Ketinggalan ya? Gua tidur gue. Ya gua waktu itu. Yang disalahin. Yang disalahin. Ya udah. Yang lainnya ngebela. Ya lu jangan nyalain produksi. Lu di mana? Jangan ngilang. Ketinggalan pesawat ya? Tinggalan dia sendiri tuh pernah. Akhirnya beli tiket lagi? Beli tiket lagi. Dia sendiri. Yang sering salah di atas panggung main siapa? Mickey. Btw volume bassnya di sound out gede nggak? Uh gede. Apalagi depan kan? Rocky lu tau sendiri kan? Itu kalau udah salah aja kedengeran di dalam. Bang Ari gimana? Ketawa aja dong? Udah senyum senyum. Senyum senyum senyum. Sambil ngelirik kru gitu kan? Mas Billy gitu. Ya oke. Terus. Penyakit udah kita bahas. Ampli yang antik-antik udah kita bahas. Gagal manggung. Ada. Gagal manggung ada. Kemarin Tegal ya kan? Tegal gagal manggung. I.O. anjing lu. Udah siap tuh? Atau udah nyampe di sana? Produksi udah nyampe pak? Udah nyampe di Tegal. Produksi udah nyampe Tegal. Akhirnya? Makan saatnya dong enak. Enggak sempet sih. Boro-boro makan sate. Udah nyampe duluan. Iya. Jam berapa Cekson? Ini mas bentar jam 9. Oh iya. Jam 9. Kebetulan waktu itu sama Rizky Febian. Oh iya Rizky Febian udah soncek malah. Udah malemnya. Udah soncek. Tapi belum kelar. Tapi tim produksi Tipex udah disana? Udah disana. Nunggu giliran. Nunggu giliran kan. Jam berapa nih ini jam sini? Udah akhirnya kita berangkat. Si Rizky Febian masih Cekson tuh. Udah ngobrol sama mereka tuh. Ngobrol-ngobrolnya. Lagi ngobrol. Mas. Iya kenapa? Dari... Orang Sonya tuh. Ada yang ngomong ke si... Orangnya Rizky Febian kan. Itu... Mac-nya udah di shutdown belum? Belum emang. Kenapa mas? Jam setnya mau kita matiin. Lah? Kenapa? Belum dibayar. Belum dibayar. Berarti gak jadi soundcheck nih. Gak jadi. Gue nelfon dong. Ke Bang Dita. Ke Bang Dita. Dia belum berangkat kan. Karena Mas Noh lagi ada acara. Saya Gidok ya? Saya Gidok tuh. Iya. Ulang tahunnya Saya Gidok kan. Ini gimana gue bilang? Kita... Ceksonnya bagaimana nih? Oh emang kenapa? Janjetnya mau dimatiin. Begok. Terus gimana kita? Yaudah. Sebentar. Gua telepon di rumahnya. Gua telepon di rumahnya. Gak ada yang bisa, Pak. Gak ada yang bisa ditelepon. Itu di stage gak ada orang Iwo sama sekali. Terus produksi gimana? Terlantar? Gak terlantar. Untungnya ada hotel kan. Udah dikasih hotel. Cuma hotel kan harusnya janjinya dua hari kan. Karena kita berangkat hamil satu kan. Hotel janjinya dua hari. Untungnya si Rizky Pebian nanya ke gua. Lu hotel berapa hari? Kayaknya sih hotel gua aman. Gua bilang nih dua hari. Gua cuma sehari. Besok gimana dong abis manggung? Oh ya bener loh. Tadi gua tanya dulu. Gua bilang. Gua pastiin dulu deh ke hotelnya. Gua tanya ke hotel. Mas. Buat remuan tipex. Berapa hari? Aduh, remuan tipex sehari, Pak. Sama. Gua bilang sehari kita. Wah gua bilang. Akhirnya pulang gak jadi manggung. Akhirnya pulang gak jadi manggung. By the way, siapa yang sering ketinggalan atau ngilangin kartu hotel? Tahu gak? Pak manajer kayaknya sih. Dia ngilangin? Dia kayaknya pernah tuh ngilangin tuh. Semua? 8 kamar berarti ya? Oh enggak. Satu. Kartunya dia doang. Kalo gua pernah kebawa semuanya. Itu keren. Udah nyampe di bandara. Kartunya disini kata gua. Itu keren itu. Kan anak-anak ngumpulin ke gua. Anjing goblok gobloknya kayaknya. Terus elo gua whatsapp gobloknya gak tau. Kalo anak-anak sih kalo check out gak pernah dia cabut. Gantung gitu ya? Iya. Pintu paling. Pintunya di. Slot. Apa kuncinya digituin kan? Udah ngebuka begitu udah cabut-cabut aja. Makanya gak pernah dibawa-bawa. Wah itu kayaknya gua cocok tuh buat begitu kali. Iya begitu aja udah. Ke Tegal naik apa? Darat. Elf. Elf. Eh Elf TipX masih ada? Enggak ada. Sewa sekarang? Sekarang sewa. Eh 16 orang gak muat dong si Elf sama alat? Dua. Dua Elf. Dua Elf. Long. Dua Elf long. Satu produksi. Satu player. Elf ya gak high-ass ya? Enggak. Kalo high-ass gak bisa disenderin kursinya. Oh bukannya kata Bang Dita. Tipex mau beli high-ass baru tuh. High-ass premium. High-ass premium. Iya premium. Terus kursinya Alphard. Ya Omno ya? Kan Tipex mau beli high-ass baru ya? Amin. Gogon banget gue. Gossip banget gue. Boleh lah. Boleh lah Toyota endorse. Ayo. Aduh anjir aja. Siapa? Enggak mau high-ass kru-kru. Senengnya Elf. Wah ada apa di Elf nih? Elf bantingannya lebih enak pak. Siap. Kalo untuk jaman tuh Elf enak sebenernya. Cuman akhirnya jarang awes. Iya. Itu doang. Kalo buat jalan-jalan jauh tuh Elf enak. Kalo high-ass buat jalan deket enak. Kalo buat perjalanan yang 6 jam, 8 jam. Wah High-ass gak rekomen deh. Makan termahal barang rombongan Tipex dimana dulu? Berarti I.O kan yang bayarin. Di mana ya? Digeprak harga gitu. Di Padang kayaknya deh. Di Padang. Makan nasi Padang. Makan nasi Padang. Mahal di Padang. Di tempat aslinya. Ya Mas Noya kayaknya di Padang pernah tuh. Apa? Makan termahal. Makan termahal dalam rombongan Tipex. Gitu dong. Di Papua dong. Eh? Di Papua. Di Papua. Di Papua. Makan apa aja kerasi. Oh keras mana? Oh itu kan di bayarin. Yang makan sendiri. Makan sendiri. Digetok harganya. Digetok harga. Oh banyak. Itu kerasi. Padang juga pernah kan? Mahal banget. Iya. Gimana sih di Padang makan nasi Padang mahal? Makan nasi Padang. 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 Gede. Gede. Cukup. Pernah makan gak bareng sama rombongan. Makannya di tempat makan. Terus jadi gratis. Terus jadi gratis. Oh sering. Oh sering. Oh kesempatan ya. Surabaya ya sering. Iya yang kemarin tau gak? Yang apa namanya? Jatimferi kemarin. Bukan. Yang di... Ada di mana kan? Malino. Ya Malino. Malino. Malino apa tuh? Restoran apa tuh? Restoran biasa. Restoran biasa. Cuma makanya pas... Barang-barang makan itu cuma gratis. Wah anjing. Kesempatan ya tim produksi. Cuman gue gak kebahagiaan. Kenapa? Udah abis. Telat. Abis manggung ya? Abis manggung. Abis manggung. Emang udah makan abis manggung. Makan yang paling sedikit siapa? Mas dong. Mas pantesan. Badannya segi-segini aja. Iya. Pasti segi-segini aja sekarang kan. Belum mau gak dulu ya. Ajaran gak itu. Ubur. Ubur. Bukan paling banyak. Paling banyak. Paling ekstrim. Gua juga bisa dibilang ewek serius sih. Kayak kemarin. Si Idra tuh videographer. Wah lu serius lu makan padang nasinya dua. Daripada ntar minta lagi nambah udah langsung enak. Kerja saya berapa? Bikin candi ya kan. Jadi wajar lah kalo makannya begitu. Sebelum ngikut effects lu ngikut siapa bang? Belum pernah sih. Langsung ya? Langsung paling. Enak banget hidup lu ya bang. Langsung. Jadi teknisi dibayar teknisi band gede. Yoi. Dulu ngajar gue. Ngajar-ngajar aja. Ngajar-ngajar aja. Enggak keenakan lu. Enggak ada prosesnya lu bang. Parah lu. Bandnya prosesnya panjang ya. Dia langsung dapet band gede. Iya bang. Wah terus betah ya kan. Betah lah. Thank you banget. Mudah-mudahan. Sama-sama bang, mudah. Thanks sama tim produksi. Makin erat, makin besar. Perutnya. Eh bukan. Apanya nih. Amin. Mudah-mudahan gak ada pandemi lagi ya. Iya jangan dong. Tapi jadi youtuber lagi dong. Eh? Kita tanya senior-seniornya. Gimana? Mau lanjut gak jadi youtuber? Mudah-mudahan semuanya makin sehat. Makin sukses. Amin.